Banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal dengan modus beragam yang menjanjikan keuntungan luar biasa hingga kini masih ada. Salah satunya lembaga investasi ilegal robot trading, Auto Trade Gold atau ATG, dengan iming-iming keuntungan hingga 204% dalam setahun. Kasus seperti ATG ini masih terjadi karena ada kebutuhan di masyarakat. Menurut Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II dan Manajemen Strategis OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur, Deddy Patria, masih banyak masyarakat yang tergiur untuk meningkatkan kekayaan dengan cepat. Padahal, skema keuntungan tersebut tidak logis. Tapi kalau untuk investasi ilegal, kalau melihat dari jumlah nominalnya, kerugiannya, sudah bisa dipastikan orang yang berduit kan ya. Makanya kalau istilah saya, investasi ilegal ini korban orang-orang yang, kembali lagi orang-orang yang pengen kaya lebih cepat gitu ya. Ya istilahnya, kuncinya sebetulnya iman ya. Tawaran itu kalau mereka memikirkan kelogisannya, kemudian mereka cek legalitasnya gitu ya. Jadi kita istilahkan 2L, mereka pasti tidak akan menerima tawaran itu ya. Robot trading ATG menjanjikan keuntungan 204 persen setahun, padahal keuntungan perbankan saja hanya sebesar 6 persen setahun. Kalau yang namanya investasi itu selalu ada return dan selalu ada risk di dalamnya. Nah ini di dalam robot itu, atau anggaplah kita itu mesin ya, dan di dalam mesin itu dimasukkan algoritma. Nah algoritmanya dari mana? Ya pasti dari manusia ya. Manusia ini yang memahami tentang bagaimana melakukan pemilihan saham misalnya. Nah itu dimasukkan di dalam sistem atau robot trading tersebut. Jadi itu sebenarnya bukan investasi ya, tapi itu adalah alat bantu mbak. Nah alat bantu ini, itu kalau di Bursa Efek Indonesia, itu tidak ada, tidak ada seperti itu. Karena kita ini sebagai investor misalnya ya, nah ini kita harus memahami bahwa di dalam melakukan investasi itu selalu ada risk. Ini adalah alat bantu kita. Dewi meminta masyarakat membaca modus yang terus berulang ini dan mengecek kejanggalan dan legalitas sebelum memutuskan berinvestasi. Ardia Putri, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur